Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun ada berada Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bereksperimen kecil-kecilan Untuk membuat lampu rim Biar bisa berkedip Dengan bahan yang sangat sederhana yaitu sebuah flasher Jadi alatnya ini sudah saya persiapkan ya Flasher sama sekunnya seperti ini Kalau tidak ada sekun bisa pakai kabel saja biasa Kita langsung buka saja ya Kita lepas dulu baut-bautnya ini ya Ada 3 Oke ya Jadi caranya seperti ini Kita cari kabel rem Baru kita lepas Terus kita nanti pasangkan ini Begitu saja Kabel remnya adalah Yang hijau kuning ya Kalau di Honda Semua warnanya hijau kuning rata-rata Saya lepas begini dulu Kebetulan ini sudah saya kasih sekun ya Untuk yang B Terminal B Ini yang dari Dari suite rem ya Hot L nanti yang ke arah lampu Kita isolasi ya Jadi cukup begini saja Nanti kabelnya bisa kita rapikan Kita pendekan Jadi untuk yang dari arah Suite rem Output suite rem Ini yang terminal B Yang ini yang B Kemudian Yang biru ini L Yang ke arah lampu Kita coba dulu Coba Coba juga yuk Nah Jadinya seperti itu ya Oke cukup Cukup yuk Nah kalau untuk kedipannya Kebetulan saya pakai relay yang Adjustable ya Jadi yang bisa di setel Kalau pengen Kedipannya lebih lambat Atau lebih cepat Bisa di setel Ya kita carikan tempat yang Enak Disini Kita tali pakai kabel tis ya Biar gak pisik Yangpul sich Yangpulsi Jokup Yangpulsi Yangpulsi Andai Yangpulsi Ketika Yangpulsi Biar Yangpulsi Yangpulsi Oke ya teman-teman ini sedikit tips dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya yang ingin mencoba Selamat mencoba Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin itu sedikit trik dari saya ya Oke teman-teman itu sedikit trik dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya